Pemirsa Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief menyerahkan sebanyak 382 sertifikat tanah ke warga yang tergolong kurang mampu. Ratusan sertifikat ini diserahkan secara gratis melalui program PTSL. Pemerintah Kepupaten Batanghari terus mengejot penertiban sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Bahkan pada Kamisore 19 September 2024 kemarin, Bupati Muhammad Fadil Arief menyerahkan sebanyak 382 sertifikat tanah ke warga yang tergolong kurang mampu. Ratusan lembar sertifikat tanah tersebut diserahkan ke para penerima di Kecamatan Batin 24, terdiri dari Kelurahan Muara Jangga dan Nurian Luncur, serta Desa Jangga, Simpang Karmeo, dan Desa Matagual. Prosesi penyerahan pun dihadiri dan disaksikan oleh pihak Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Batanghari, para pejabat Pemkap, dan unsur Forkopimda. Pada kesempatan ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan bahwa sertifikat ini diserahkan secara gratis kepada warga dan sebagai upaya untuk memastikan tanah masyarakat di daerah setempat memiliki legalitas yang diakui negara. Serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik akibat sengketa tanah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengaku pemerintah Kabupaten Batanghari bersama BPN terus berupaya memaksimalkan koordinasi dan bekerjasama, agar seluruh masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dapat diterbitkan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, setidaknya sudah terdata sekitar 4.000 sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh BPN.